PEMAYAN PERSIJA JAKARTA Untuk keperluan kompetisi piala AFF U230 2023 adalah Rizky Rido Nama Rizky Rido terpampang jelas dalam daftar pemain yang dipanggil PSSI untuk mengikuti piala AFF Kendati demikian, sang pemain tampaknya kesulitan memenuhi panggilan tersebut karena penolakan dari sang pelatih Thomas Doe menyatakan bahwa ia berencana menolak dan tidak akan melepas pemain persija Jakarta ke timnas U23 Karena musim kompetisi Liga 1 sedang berjalan PSSI awalnya ingin memanggil 5 pemain, kemudian 2, dan sekarang 1 pemain Keputusan terbaik, mereka semua tetap bertahan di klub karena saat ini musim kompetisi sedang berjalan Ujar Thomas Doe seperti dikutip dari akun Instagram at Garuda Fiketers Dengan pernyataan tersebut, bisa dipastikan Rizky Rido tidak akan bisa bergabung dengan timnas U23 untuk mengikuti piala AFF 2023 Alasan utama Thomas Doe menolak melepas pemainnya karena memasang target bisa meraih hasil maksimal di kompetisi Liga 1 Saya pelatih persija, kami memiliki target untuk menjadi juara tegas sang pelatih tersebut Ia juga mengungkit bahwa sistem yang berjalan di Indonesia sangat tidak menguntungkan dan menganggapnya sebagai sebuah omong kosong Hal seperti ini hanya bisa terjadi di sini, dalam kurung, Indonesia Situasi serupa sudah terjadi sebelumnya saat sistem Bubble Liga 1 di Yogyakarta, 6 pemain kami dipanggil ke timnas Saya tidak ingin berbicara lebih banyak tentang omong kosong ini, tegas Thomas Sebagaimana diketahui PSSI sudah merilis sejumlah nama yang dipanggil mengisi sekuat timnas U23 untuk mengikuti turnamen piala AFF 2023 Salah satu nama yang masuk dalam daftar pemain yang dipanggil adalah Rizky Rido Yang tidak lain adalah pemain andalan Persija Jakarta Di sisi lain pelatih timnas Indonesia U23, Shin Taeyong memahami situasi keputusan pelatih Persija Jakarta Thomas Doe yang masih enggan melepas Rizky Rido Shin Taeyong memang telah memulai pemusatan latihan untuk timnas Indonesia U23 Pemusatan ini pun untuk persiapan tampil di piala AFF Ustrip 23 yang akan berlangsung pada 17 hingga 26 Agustus di Thailand Namun dalam latihan yang berlangsung di lapangan A Senayan, Jakarta ini baru diikuti 17 pemain dari 23 pemain yang dipanggil 6 pemain masih absen dimana salah satunya ialah pemain Persija Jakarta, Rizky Rido Bahkan kemungkinan besar Rizky Rido akan sulit dilepas oleh Persija Jakarta Sebab pelatih Persija Jakarta Thomas Doe masih enggan melepas Rizky Rido Terkait situasi ini, Shin Taeyong selaku pelatih timnas Indonesia angkat suara Dirinya tidak ambil pusing karena memang Shin Taeyong memahami akan situasi ini Saya bisa mengerti hari pelatih klub-klub seperti apa Karena mempunyai target masing-masing dan prestasi di liga Ucap Shin Taeyong selain itu, Shin Taeyong juga menilai sosok Rizky Rido satu pemain yang diandalkan Sehingga wajar juga Thomas Doe menahannya Apalagi pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka dalam kurung Persija tambah Shin Taeyong Saat disinggung mengenai materi latihan pada hari ini, Shin Taeyong mengaku masih fokus pada pemulihan Kelebih memang ada beberapa pemain yang baru saja selesai bertanding bersama klubnya di ajang liga 1 2023 hingga 2024 Untuk latihan hari ini, kita masih fokus pemulihan dengan latihan ringan saja Tukas Shin Taeyong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati